Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Aisyah Prangsewu Pada kesempatan kali ini, kami dari tim ICT dan Pusat Data Universitas Aisyah Prangsewu Akan memberikan tutorial kepada Bapak Ibu dosen bagaimana cara meng-umpload profil dosen yang ada di aplikasi simpec.aisahuniversity Setelah Bapak Ibu nanti login di aplikasi simpec, Bapak Ibu bisa meng-update data diri Bapak Ibu Yaitu di profil dosen, di sini ada update profil Nah silakan Bapak Ibu di sini yang bagi Bapak Ibu yang sudah S2, yang sudah selesai S3 Silakan untuk update datanya, setelah update data lalu klik simpan Atau Bapak Ibu sudah kemarin jenjang akademiknya sudah naik menjadi lektor atau menjadi lektor kepala Silakan di update di sini lalu klik simpan Setelah itu Bapak Ibu bisa upload dokumen, upload dokumen di profil, upload dokumen Di sini Bapak Ibu bisa upload dokumen ijazahnya Untuk ijazah silakan Bapak Ibu klik di sini Jika sudah terupload nanti akan muncul seperti ini Bapak Ibu, ini sudah berhasil Seperti itu, jika belum silakan upload di sini Untuk S2 silakan upload, untuk S3 silakan upload di sini Jika Bapak Ibu belum S3 ya berarti akan muncul seperti ini datanya Belum tampil, tapi nanti kalau sudah S3 muncul nama kampusnya, tahun lulusnya Lalu upload ijazahnya di sini Nah untuk di bawah ini adalah upload sertifikat Nah sertifikat dosen ini untuk serdos ya Bapak Ibu ya Untuk serdos silakan upload di sini Ya uploadnya PDF, silakan pilih ya Kalau sudah ada, terus di upload ya Kalau sudah selesai di submit, seperti itu Kalau sudah selesai nanti akan tampil di sini Bapak Ibu Untuk melihat filenya bisa di klik, nanti bisa dilihat Certified competency juga sama, silakan di upload di sini Nah terus di sini ada jenjang akademik ya Asisten ahli lektor 200-300 sampai guru besar Silakan Bapak Ibu upload Nah untuk penguploadan SK untuk asisten ahli ini Uploadnya adalah SKJCA, PAK dan in passing ini dijadikan satu Nanti silakan Bapak Ibu upload Nah nanti kalau sudah berhasil di upload, cek seperti ini Bapak Ibu Ya nanti akan kita cek kembali Apakah yang kita upload ini sudah benar apa belum Takutnya nanti ketuker antara asisten ahli dan lektornya Nah ini seperti ini Ada SK, ada PAK, lalu ada in passing-nya Kalau sudah sesuai tinggal lanjutkan Kalau Bapak Ibu sudah L200 upload yang untuk L200-nya Kalau sudah L300 upload juga L300-nya Sampai guru besar Jika sudah sampai tahapan guru besar ya di upload saja Nah setelah itu Bapak Ibu upload terkait dengan BKD-nya Ya untuk BKD BKD ini sudah dibuat per tahun ya Pertahun ajaran Ada 2019-2020 ganjil dan genap Ada 2021 ganjil dan genap Ada 2021-22 ganjil dan genap Dan 2023 ganjil untuk genapnya belum ada Karena untuk genap masih proses Belum selesai Ya jika sudah ada silakan sama caranya Bapak Ibu Upload di sini Ya upload Cari filenya Genap 21.22 Contoh ya Genap 21.22 Oke saya submit Nah seperti ini Nanti akan Maka akan terupload Tinggal kita cek Klik file Nah ini adalah BKD genap 21.22 Terus nama Agustinus Eko Setiawan Nah seperti itu Nah itu caranya Bapak Ibu ya Silakan di upload dokumen-dokumennya Di SIMPAC Sistem Informasi Kebegawaian Universitas Asia Pringsewu Dilengkapi sesuai dengan data yang ada Pilih Bapak Ibu Ya nanti jika ada pertanyaan Silakan sampaikan langsung ke Tim ICT dan Pusat Data Universitas Asia Pringsewu Itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan Ya Semoga Bapak Ibu lancar dan sukses selalu Wap selalu jaya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!